ya sambung lagi ya ini bagian kedua di channel kita hobi saya tapi yang untuk masak abon cakarang jadi tadi kan kita sudah aduk-aduk yang sudah dicampurin tadi yang berbentuk santan setelah nah sekian lama kita aduk-aduk dia akan kering seperti ini teman-teman tapi ini belum-belum dia harus kita aduk terus kita aduk terus sampai dia kering banget sampai crunchy bukan gosong tapi crunchy jadi ya kita harus aduk terus sampai dia warna kecoklatan dan kalau misalnya diaduk-aduk dia sampai kerenyes-kerenyes jadi dia bisa tahan lama karena dia kan kita masuk pakai santan kalau enggak masuk sampai kering itu enggak akan bertahan lama tapi sebenarnya sih abon cakarang ini karena dia favorit ya dia sebentar juga udah habis sekian gitu tapi nggak apa-apa supaya Hai memiliki makan makan abon cakarang Hai aduk dulu ya teman-teman sampai kering sampai crunchy ya aduk terus masih bersabar masih bersabaran mengaduk-aduk terus kita lihat ya teman-teman tuh tadi ada cakarangnya masih bulat-bulat ya belum disuir-suir tapi sekarang sudah hancur semuanya jadi sebenarnya kalau enggak disuir-suir juga sih enggak mengapa enggak apa-apa enggak masalah jadi tapi kan supaya memudahkan kita mengaduk-aduk makanya disuir-suir kasar tapi akhirnya jadi karena semuanya akhirnya akan jadi begini hancur semuanya jadi kalau misalnya dia sudah kering ini kita bisa simpan di stokles stokles yang bagus yang tebal plastiknya atau di kaleng atau bekas apa ya stokles bekas biskuit bisa juga atau di stokles yang tebal plastiknya lah yang yang bisa yang berwarna-warna ya seperti itu saya kita bersabar dulu untuk mengaduk-aduk sampai kunci oh ya teman-teman jangan lupa nanti ditonton sampai selesai di like dan di subscribe supaya jangan ketinggalan update-update terbaru dari kami tentang kuliner-kuliner yang ala rumahan ya yang bisa kita buat di rumah yang sederhana yang masih belajar-belajar memasak bisa kita lihat di channel kami supaya sedikit-sedikit mau memasak walaupun yang sederhana aja keep aduk-aduk terus-terus bersabar saja sampai dia crunchy subscribe-nya teman-teman jangan lupa di like dan share komen nonton sampai habis biar selesai biar tahu hai 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 gini aja nih kalau kita makan gini udah kerasa enak loh teman-teman cuman kan kita perlu sampai kering banget supaya dia bertahan lama Hai selamat menikmati